Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3 Tema 6 Energi dan Perubahannya Subtema 3 Energi Alternatif Ini materi pembelajaran 2 ada di halaman 114 sampai dengan 121 Baik anak-anak, ibu langsung membahas materinya ini Materi ayo membaca Gerak angin sebagai energi alternatif Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin Mereka berencana bermain layang-layang Artinya angin yang tidak terlalu besar Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari Karena angin pada siang sampai sore hari Sangat cocok untuk bermain layang-layang Zaman dahulu angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin bayu atau PLTB Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak Cobalah mewawancarai teman atau orang dewasa di sekitarmu Tanyakan beberapa hal berikut ini Yang pertama, apakah mereka mengetahui tentang pembangkit listrik tenaga angin bayu atau PLTB? Yang kedua, dari mana mereka mengetahui hal tersebut? Yang ketiga, apa keuntungan dari penggunaan angin bayu sebagai sumber energi alternatif? Dan yang keempat, apa kesulitan dari penggunaan angin bayu sebagai sumber energi alternatif? Tuliskan laporan hasil wawancara pada tempat yang tersedia Baik, ibu memberi contoh anak-anak Laporan hasil wawancara Teman-temanku mengetahui bahwa pembangkit listrik tenaga angin bayu atau PLTB Memanfaatkan energi angin sebagai pembangkit listrik Mereka mendapat informasi tentang PLTB dari televisi dan internet Keuntungan menggunakan energi bayu sebagai sumber energi alternatif adalah Sumber energi sudah tersedia di alam secara terus menerus dan ramah lingkungan Karena tidak menyebabkan polusi anak-anak Kesulitan penggunaan angin sebagai sumber energi alternatif adalah Besarnya energi angin mudah berubah-ubah Dan biaya pembuatan PLTB cukup besar Lanjut ke materi ayu mencoba, anak-anak Angin merupakan salah satu energi alternatif yang mudah didapat dari alam Angin juga dapat digunakan untuk menerbangkan layang-layang Bermain layang-layang sangat menyenangkan Bermain layang-layang menggunakan tali Tali ditarik, layang-layang pun meliup Tali juga dapat digunakan untuk permainan lainnya Mari mencoba bermain tali Membentuk huruf menggunakan tali sambil menggerakkan badan Ikutilah gerakan berikut ini Yang pertama, siapkan dua pasang bambu seukuran pensil untuk masing-masing pemain Yang kedua, ikatkan tali pada ujung pensil Ukuran tali lebih panjang dari pensil Yang ketiga, gerakan pertama adalah berlatih menggerakkan tali Caranya adalah menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan Seperti pada gambar, anak-anak Yang keempat, gerakan kedua meliupkan badan dari kiri ke kanan Sambil meliupkan badan, tangan menggerakkan bambu ke kiri dan ke kanan Lakukan kegiatan kombinasi gerakan berikut Gerakan badan seperti menirukan gerakan daun tertiup angin Seperti contoh pada gambar, anak-anak Kelima, gerakan keempat Berjalan sambil meliup dan mengayun tali Langkah pertama mulai dari kaki sebelah kiri Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang Badan meliup ke arah kiri Saat meliupkan badan, ayunkan kedua tangan ke arah kiri Ayunkan tangan untuk menggerakkan tali Yang keenam, gerakan kelima Kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang Badan meliup ke arah kanan Saat meliupkan badan, ayunkan kedua tangan ke arah kanan Ayunkan tangan untuk menggerakkan tali Ayu membaca, anak-anak Menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang Anak-anak memiliki hak untuk bermain Kewajiban anak-anak adalah membagi waktu bermain dan belajar Memberi kesempatan kepada semua teman Agar dapat ikut bermain termasuk contoh sikap memenuhi hak Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang Orang tuamu memberi izin untuk bermain bersama teman-temanmu Semua teman mau bermain denganmu Ini artinya kamu sudah mendapatkan hak bermain Sebutkan 5 kewajibanmu saat bermain Baik ibu memberi contoh anak-anak Yang pertama adalah mematuhi aturan permainan Yang kedua menjaga kerukunan dengan teman saat bermain Yang ketiga bertutur kata yang sopan saat bermain Yang keempat saat bermain harus ingat waktu Dan yang kelima merapikan kembali mainan setelah selesai bermain Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang Menerima hak dan melakukan kewajiban sesuai kemampuanmu Agar semua hal dapat berjalan dengan baik Baik ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Terima kasih